Yang terakhir kami akan undang Bapak Hayu S. Prabowo dari Lembaga Pemulihaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Kami persilakan Pak, mohon waktunya kalau bisa 25 menit di ucapkan terima kasih. Silakan Bapak Hayu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti slide-nya biar saya saja yang operate ya. Slide-nya biar saya saja yang operate. Langsung saja. Slide-nya biar saya operate saja Pak. Slide-nya biar saya operate. Ada film soalnya sedikit. Ya terima kasih. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan spesial saranya pada Bapak Kihaji Kriswanto Santoso sebagai Ketua Umum DPP LDI beserta seluruh pengurus jajaran baik pusat maupun daerah. Kemudian para nasumber yang saya hormati Ibu Sisilia Sulastri. Kami sering berhubungan dengan beliau. Juga Pak Dr. Novi Zaltahar, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK. Kemudian juga narasumber lainnya itu Bapak Profesor Arief dan Ibu Hajah Ermi Suhaimah. Para hadiri yang saya hormati. Saya coba share slide saya. Ini mengenai, saya mendapat tugas ini, Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Sudut Pandangan Agama Islam. Jadi kalau kami, ini dari Majelis Islam Indonesia, nama lembaga kami Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Seberdaya Alam. Di sini ada pemuliaan. Jadi pemuliaan itu adalah bahwa kita tahu bahwa alam atau bumi ini adalah makhluk hidup, ciptaan Allah juga. Dan di sini bahwa sesama makhluk hidup, sesama juga ciptaan Allah, kita harus saling memuliakan dengan alam, dengan dunia ini. Jadi kita saling memuliakan, termasuk dengan seluruh ciptaan lainnya. Nah, kenapa sih terjadi kerusakan alam? Tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua Umum LDI bahwa ini adalah kegiatan ekonomi. Jadi seluruh kegiatan kita, itu sebetulnya kegiatan kehidupan kita, kegiatan ekonomi kita, yaitu kita mengambil bahan baku semua dari alam. Kita hanya bisa makan apa-apa yang tumbuh dari bumi ini. Jadi kita harus memastikan bumi ini bisa menumbuhkan sesuatu kalau kita mau makan. Kemudian seluruh yang kita gunakan, pakaian, baju kita, komputer, HP, rumah, mobil, semua itu bahan baku dari alam. Seluruh teknologi tinggi, baik itu pun pesawat, semua itu bahan bakunya dari alam. Nah, ini bahan baku-bahan baku inilah yang kita ambil terus dari alam ini sehingga bisa menggerakkan ekonomi kita. Tapi gerakan ekonomi kita atau kehidupan kita ini juga mengeluarkan limbah. Nah, disinilah fungsi bumi adalah memediakan seluruh kehidupan kita, kehidupan kita, juga memproses seluruh limbah kita. Nah, bumi ini punya kapasitas, punya kapasitas, punya batas, tapi nafsu manusia tidak ada batasnya. Kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sekali, 40-50 tahun terakhir ini, karena kemajuan teknologi kita, sehingga konsumsi meningkat tajam. Konsumsi kita meningkat tajam, sehingga pengurasan dari bumi ini juga meningkat tajam, limbah juga yang kita keluarkan dari hasil proses produksi kita, dari kebiasaan kita. Tadi banyak disampaikan bagaimana perilaku kita sudah berubah banyak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak penghancuran kenagaran-kenagaran hayati. Nah, kenagaran-kenagaran hayati itu sangat penting untuk mendukung hidupan kita semua. Jadi hutan sudah rusak, laut juga sudah rusak, banyak sampah, dimana-mana sudah terjadi kerusakan. Termasuk juga lubang-lubang tambang ini. Tambang ini kita perlukan memang untuk tadi proses pembuatan sesuatu. Ini seluruh dunia, jadi HP kita itu terdiri dari 40 jenis mineral yang kita tambang dari bumi. Dan tidak semuanya ada di bumi Indonesia, ini tersebar seluruh dunia. Jadi dunia ini saling terkait untuk bisa membuat namanya HP. Makanya sekarang ada sirkular ekonomi itu memastikan bahwa namanya itu teknologi nanti itu tersedia bahan baku. Nah, bahan baku tidak perlu lagi, tidak cukup hari menambang, karena ada bahan baku juga sudah sangat jarang ditemukan. Nah, itu kita tambang kembali dari barang-barang yang kita gunakan. Nah, itu namanya sirkular ekonomi. Nah, apa yang kita lihat yang sangat menarik adalah di sini terlihat bahwa pada waktu ini kenaikan GDP kita per tahun ya, jadi 5-6 persen gitu ya. Nah, sampai tahun 2019 yang lalu, atau awal 2020 ya, 2020 ini kita turun anjlok minus 2 persen GDP kita. Jadi kalau kita lihat juga ini jumlah bencana, ini dari BNPB datanya ini, kita lihat bahwa begitu ekonomi kita naik, maka bencana kita naik. Bencana kita naik. Dan bencana apa saja yang naik ini? Yang merah ini adalah banjir, yang kuning ini adalah badai, yang ini tanah longsor, yang ini adalah kebakaran hutan dan lahan, yang ini adalah kekiringan. Hanya lebih kurang dari 5 persen saja ini dari gempa bumi atau tsunami. Jadi kalau kita lihat, kerusakan-kerusakan ini adalah dari tangan-tangan kita. Jadi kalau berfirman, Nah, itu bahwa telah nampak kerusakan di darah dan di laut akibat daripada tangan-tangan kita sendiri. Karena apa? Karena Allah ingin merasakan dari sebagian kita akibat dari perbuatan kita agar kita kembali kepada jalan yang benar. Ini kita lihat bahwa setelah konsumsi kita menurun, ternyata juga bencana turun. Meskipun banjir ini makin meningkat ya, karena emang bumi sudah rusak gitu ya, badai, terlalu banjir ya, banjir ini sudah makin mengganas gitu ya ke depan. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah sangat jelas ya, bahwa digambarkan banyak ayat-ayatnya, ini sebagian saja yang bisa saya rangkum gitu ya. Nah, di sini misalnya salah satunya adalah tanda orang berakal. Jadi, Ali Imran itu, Jadi, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi, ini adalah yang terlihat gitu ya, bagaimana ayat itu tercapai. Dan di sini juga bahwa Islam sebagai rahmatan wil'alamin, juga bahwa Islam berahmat bagi seluruh manusia, tidak hanya Islam saja, tapi seluruh manusia ya, baik itu beragama maupun tidak, juga bumi dan langit diciptakan untuk manusia, manusia dijadikan bumi, dari bumi hidup dan mati, dan dibangkitkan dari bumi nantinya. Manusia sebagai kalifah, Tua Fil'ab, kita diberi tanggung jawab dan amanah untuk menjaga dan memakpurkan bumi ini. Bumi sebagai masjid dan sarana penyujian diri. Juga kepada Allah bersujud, apa saja yang di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, perempuan, binatang yang melata, dan sebagian manusia, karena sebagian manusia tidak mau bersujud. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Nah, alam juga merupakan perantara manusia untuk mengenal Allah, atau marifatullah. Karena kita tidak bisa melihat Allah, maka kita hanya bisa melihat ciptaannya. Dan mengetahui ilmu Allah, atau ilmu Allah. Karena yang kita pelajari, sesungguhnya kalau kita sekolah, kalau apa itu ilmu-ilmu alam itu, adalah semuanya ilmu-ilmu dari ciptaan Allah. Ini banyak di Al-Quran, ini sebagian yang saya sampaikan. Nah, juga memenai lingkungan hidup adalah sebagian atau tujuannya adalah makhosidri syariah, tujuan syariah. Jadi tujuan syariah itu adalah kemasalahan umat. Nah, bagaimana kemasalahan umat itu dicapai? Nah, salah satunya, melalui lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini adalah tujuan daripada syariah. Maka kita harus menjalankan dengan baik. Pertama, Yudhuddin. Menjaga agama. Jadi, sebagai khawatir atau khawatirat, manusia diberi amanah untuk menjaga dan memampurkan dunia. Ini sudah jelas, bahwa kita wajib nanti dipertanggungjawabkan di guna hati. Juga, Yudhuddin. Bahwa menjaga akal. Jadi, alam merupakan perantara manusia tadi untuk mengenal Allah, marifatullah, dan mengetahui ilmu Allah atau ilmu Allah. Jadi, akal kita akan sehat kalau kita menjaga alam ini. Karena kita bisa belajar banyak. Bayangkan kalau di gurun pasir, ilmu apa yang bisa kita lakukan di sana akan sangat terbatas. Kemudian juga, Ibn Nassal. Jadi, Ibn Nassal ini adalah kita melindungi keturunan kita. Karena sesungguhnya, kita ingin bahwa generasi berikutnya lebih kuat dari kita. Jadi, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Itu dilarang dalam Islam. Kemudian, Ibn Nassal. Jiwa. Jadi, bahwa kita ini dilarang membahayakan orang lain. Jadi, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bawah bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi, ini adalah suatu kewajiban kita untuk bisa memelihara bumi ini karena kita memelihara kehidupan orang lain. Juga, Ibn Nassal, karena menjaga harta, bahwa manusia itu memerlukan suatu kehidupan dan harta itu tidak hanya uang dan emas, tapi juga air, udara yang bersih, binatang-binatang, kain agar-ganun hayati, itu adalah suatu hal yang harta yang harus kita jaga. Nah, ini kira-kira maka dari syariah, ya tujuan syariah, kenapa kita harus sama-sama menjaga bumi ini karena memang tuntutan dari syariah itu sendiri. Nah, tadi bisa dilihat bahwa dan disampaikan oleh pemateri sebelumnya, Pak Knopf, kemudian Bu Sisil, juga bahwa krisis lingkungan hidup itu adalah krisis moral. Jadi, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Nah, disinilah peran agama. Nah, sekarang agama bagaimana itu yang kita bisa lakukan, ya. Nah, dalam tadi itu bahwa mengacu pada Al-Quran dan Hadis bahwa kita pendekatan kita ada dua, yaitu pendekatan baik itu secara sains dan teknologi dan agama. Jadi, kalau dalam Islam itu pendekatannya kauliah, yaitu dari Al-Quran dan Hadis, dan kauniah dari ilmu, dari sains dan teknologi tadi itu. Nah, jadi ini yang kita kombinasikan dua ini, karena ada sebagian orang itu sangat pandai sekali atau sangat hapal, gitu, tentang keagamaan, tapi di sisi lain juga ada orang yang sangat canggih teknologinya, cuma agamanya sangat, masih kurang. Nah, kita coba kombinasikan dua ini antara ilmuwan dan agamawan, gitu ya. Jadi, antara IPTEC, ilmu pengetahuan teknologi, dan iman dan takwa. Nah, disini kita kombinasikan, jadi kita pengarusutamaan sains dan agama, gitu. Melalui apa mekanismenya? Jadi, fatwa-fatwa MUI, kita sudah ada enam fatwa, ya, terkait lingkungan hidup, itu fatwa hukum pembangunan hutan dan lahan, fatwa pertambangan ramah lingkungan, fatwa daur ulang air, kemudian fatwa pendaya guna Jakat Utansi Rokawakaf untuk pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat, pengolahan sampah, dan kelaserian satu langkah. Nah, disini seluruh fatwa ini, ini mengacu pada dua tadi, tuh, Dalil Kauliah dan Kauniah, Zikir-Fikir antara IPTAK dan INTAK, gitu, ya. Nah, itu, kemudian dari fatwa MUI tadi, itu, kami buat panduan umum dan kemulian khutbah, kemudian kami sosialisasikan, gitu, ya. Nah, kemudian dari buku-buku ini, kami ada pelatihan DAI, gitu, jadi, waktu itu, kita dua kali dengan KHK, dengan Ibu Sisil, itu, pelatihan eko masjid, ya, untuk para DAI, gitu, DAI-DAI dan pengurus masjid pada waktu itu. Nah, intinya adalah bahwa dari fatwa MUI, itu, kita terjemahkan menjadi buku panduan dan buku khutbah. Jadi, macam-macam. Terakhir ini adalah buku panduan pengelolaan sampah menurut agama Islam. Jadi, buku panduannya dan buku khutbahnya ini juga bisa diakses di web kami, ya. Nah, di sini, kemudian kita sosialisasikan. Nah, contoh-contohnya, misalnya, ini fatwa 2011 yang lalu, ini saya masih muda sekali, mengenai pertama ramah lingkungan, begitu, ya. Kita sosialisasikan dengan kementerian, kemudian juga DAI-DAI peduli gambut, ini dengan DRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sekarang ini, kita sosialisasikan kepada DAI-DAI di Sumatera dan Kalimantan, gitu, ya. Kemudian, ini juga DAI sanitasi, gitu, ya. Untuk fatwa air dan sanitasi, tadi itu, kami mendapat penghargaan dari Pak Menteri, Pak Penas, gitu. Ini kegiatan kami, jadi DAI dengan Kementerian Kesehatan, ini DAI-DAI kami latih khusus untuk, jadi sekarang, para DAI itu bicaranya tidak hanya berkait keagamaan ansiksa, tapi juga mengenai kegiatan-kegiatan terkait kegiatan hidup, gitu, ya. Kemudian, ini juga DAI konservasi, ini juga banyak, sudah kami latih ribuan, gitu, ya. Baik itu di Sumatera, di Ujung Kulon, gitu, ya. Kami juga aktif pada kegiatan perekangan ilegal satwa liar, ya, sosialisasinya, gitu. Nah, ini fatwa kami, karena yang hari ini terkait sampah, jadi ini fatwa MUI terkait pengolahan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Intinya ada dua, sih. Intinya adalah kita menghindarkan perbuatan mubazir, pemboros, gitu, karena daliannya bahwa sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara dari setan. Nah, itu perbuatan mubazir. Yang kedua adalah menghindarkan perbuatan tafsir dan israf. Israf itu perbuatan berlebihan. Daliannya, walatus ribu inahu layu bul musyafin. Dan janganlah kamu berlebihan sesungguhnya kalau tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi, intinya pemboros-mobos itu tadi makan tidak dibeskan. Kalau berlebihan itu kita cukup punya HP 1 sampai ada punya 3. Jadi, sepatu cukup 1 atau 2. Sekarang, anak-anak sekarang punya lebih dari 5 mungkin sepatu. Nah, itu tadi disampaikan juga oleh Pak Nov bagaimana gerakan sedakah sampah yang baru kita luncurkan pada Ramadan yang lalu. Ini di Masjid Raya Bintarujaya. Jadi, yang aktif itu adalah para remaja masjid. Kemudian ini termasuk Pak Nov menyumbang, ini sedakah sampah. ini kita luncurkan bersama TKN PSL, Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut di bawah Koordinasi Kementerian Maritim dan Kementerian Lungan Hidup. Nah, ini saya sedikit share juga kegiatan ini supaya lebih tahu. Intinya gini, kenapa beda ini gerakan sedakah sampah? Jadi, gerakan sedakah sampah ini adalah kenapa sedakah ini banyak kok sedakah, kok sampah ya? Ini adalah karena apa? Karena ini beda sama infak ya. kalau infak itu adalah Tung Hiku Mima Tuhibun. Jadi, bahwa kalau infak itu kita memberikan barang yang terbaik. Tapi, kalau sedakah itu adalah kita senyumannya sedakah. Menghilangkan duri dari jalan sedakah. Nah, ini apalagi nih? Kita sudah menghilangkan suatu apa kerusakan di tanah gitu di jalan atau di bumi ini gitu ya. Yang kedua sedakah juga karena kita merawat bumi itu adalah sedakah gitu. Jadi, sebenarnya sedakah sampah ini sangat besar nilainya dan ternyata dari sebuah studi dari UI itu kalau kita menggunakan istilah sedakah sampah itu motivasinya ibadah. Kalau kita bank sampah motivasinya kan ini ekonomi. Ternyata begitu motivasinya ibadah begitu ya itu orang sekarang pada memilah sampah gitu di rumahnya termasuk saya termasuk Pak Nov banyak teman-teman itu sekarang memilah sampahnya dan kita bawa khusus untuk ke masjid kita sumbangkan gitu dari rumah ini puas gitu rasanya lebih puas kalau ini dengan istilah sedakah sampah gitu itu kira-kira yang menjadi lendasan itu dan sekarang sekarang kita gulirkan dan kita akan luncurkan untuk seluruh masjid di Indonesia kita lihat tadi itu sekarang berkembang sedekahnya tidak hanya sampah sekarang ini ada yang sedekah mobil ada yang sedekah motor sepeda stik golok semua gitu itu di belakang sana itu ada namanya pasar amal jadi sampah-sampah yang masih bisa dijual akan dijual secara murah 10% dari harga aslinya gitu ya nah kita punya program namanya tadi itu Masjid Ramah Lenggungan atau masjid ya penelan lingkungan hidup berbasis masjid intinya itu ada tiga area yaitu Gidaro, Imaroh, Reaya Gidaro itu adalah manajemen masjid pengurus masjidnya harus sadar lingkungan dan ada anggaran ada program kerja Imaroh itu untuk memakamkan masjid itu bagi para jamaah gitu baik itu ibadahnya jadi sampai jangan ibadah itu merusak lingkungan contohnya misalnya wudhu itu sunahnya hanya satu mud satu mud itu kurang satu liter tapi kalau kita ukur itu bisa sampai 5-10 liter per wudhu gitu ya itu udah boros air boros fisik jadi dua itu langsung kita kita tangani gitu ya terbiah pendidikan juga gitu ya pendidikan harus juga masuk lingkungan hidup isimaiyah kemasyarakatan juga jadi jangan sampai masjid itu makmur sendiri gitu tapi masyarakatnya menderita ini harus kita masjid juga menjadi suatu gerakan masyarakat dan yang ketiga itu riayah riayah adalah bangunannya bangunan masjid itu juga kita harus lakukan ya penjagaan dan pembelahan karena dia barang wakaf dan itu harus hijau kelihatan jadi kalau disini pendekatannya adalah dakwah bilisan yaitu idaroh dan imaroh itu adalah lisan ya dan dakwah bilhal nyata riayah gitu ya nah riayah ternyata tadi itu Bu Sisil menyampaikan bahwa masyarakat sekarang itu adalah pragmatis pragmatis itu dia pengen melihat suatu hal itu langsung kerasa gitu ya pada saat itu dia peroleh manfaatnya gitu ya tadi sedekah sampah masjid ramalengkuan itu langsung terasa manfaatnya jadi begitu tadi kita implementasikan kran hemat air wudhu dari sendal jepit dan sedotan bekas itu langsung turun untuk pengguna air masjid itu 50-70 persen nah itu bisa bikin sendiri alatnya gitu ya nah ini kami juga bergerak tidak hanya di apa namanya di lingkuan Islam tapi kita juga lintas agama gitu kita ada ekor rumah ibadah jadi kita dengan 6 berjelis agama di Indonesia kita bergerak sama baik di Indonesia maupun di luar negeri ini dengan EPBB gitu ya dengan PBB dan pihak luar negeri untuk Indonesia Interface Interface Initial jadi kami bekerja tidak hanya dalam negeri tapi lintas dunia kita ada Faith for Earth gitu ada apa namanya dengan G20 gitu ya dengan European kita juga berguna sama gitu nah yang terakhir adalah bahwa intinya itu bahwa kita ingin memadukan ya kita ingin mobilisasi ya bagaimana mobilisasi itu adalah memadukan tekstual tekstual ini adalah tadi itu dengan oleh agamawan ya dari tekstual dari ajaran agama kita dari kauliah dan aspek kontekstual itu kajian ilmiah jadi ilmuwan jadi ini adalah kauliah dan kauniah kita padukan jadi satu satu keilmuan terpadu gitu jadi dua-duanya terpadu nah ini kita gunakan untuk menginspirasi dan memberdayakan organisasi dan pimpinan agama untuk aktif dalam perlinguan hidup baik lisan maupun aksi jadi dawah bil lisan dan dawah bilhal gitu ya nah yang ketiga bahwa kita sebagai umat beragama organisasi keagama ini kita sangat banyak aset ya baik itu sekolah masjid pondok pesantren tanah uang gitu ya ini kita mobilisasi bersama tiga komponen ini untuk bisa menggerakkan masyarakat untuk kebaikan kita bersama nah itu yang terakhir bahwa Rasulullah Sallam bersabda orang umum ini itu bakian lebah jika ia makan sesuatu ia makan yang baik kita makan tidak hanya halal saja tapi halal atau iban yaitu makanan makanan yang tidak merusak lingkungan jadi contohnya bahwa kita harus mengurangi impor nih apa impor gandum ya karena roti misalnya ini itu gandum kita pengimpor gandum terbesar di dunia makanlah lebih baik singkong tales gitu ya kemudian juga kalau jika ia mengurangi sesuatu ia keluarkan yang baik Jadi seluruh sampah kita harus kita bisa olah sendiri. Tadi di Masjid Azikro itu limbah dari santri itu digunakan biogas misalnya. Termasuk limbah-limbah sampah-sampah kita. Dan yang ketiga, dan jika ya hingga di ranting sudah lapapun, ranting itu tidak dirusaknya. Jadi dalam mencari rejeki, kita tidak boleh merusak lingkungan. Labah itu waktu mengambil madu dari bunga, bunganya tidak harus dirusaknya. Sama juga bahwa perintah ini adalah bahwa kita mencari rejeki untuk makanan minum itu tidak boleh merusak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Hayu. Saya rasa tadi sudah disampaikan. Jadi saya bisa melihat bahwa pendekatan religius ini mestinya juga bisa dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam rangka pengelolaan sampah ataupun lingkungan, Pak Ye.